Ada pertanyaan, bagaimana kita bisa mulai mengadopsi konsep society 5.0? Apakah kita harus menunggu ketika semuanya sudah siap dulu? Tentu saja jawabannya tidak. Ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh individu seperti Anda semua atau komunitas. Misalnya adalah dengan coba menerapkan berbagai teknologi baru yang sudah dikenal ini. Misalnya kita memanfaatkan internet of things untuk membuat alat demi menghemat energi di rumah kita. Atau mungkin kita menerapkan AI untuk mempercepat proses belajar manusia. Di samping itu kita juga bisa mulai meningkatkan kolaborasi antara kita sebagai masyarakat sipil dengan sektor pemerintah atau sektor swasta. Misalnya membuat proyek bersama untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Konsep 5.0 itu menganggap manusia sebagai sumber daya yang paling penting. Oleh karena itu teknologi hanya menunggu sifatnya. Manusialah yang harus timbul dengan ide-ide kreatif dan inovatifnya. Ada banyak sekali masalah sosial di sekeliling kita, di sekitar kita yang belum terpecahkan. Masalah banjir, masalah penimbunan sampah, masalah polusi udara. Itu sampai sekarang masih menjadi hantu di kota-kota besar yang sudah puluhan tahun tidak terselesaikan. Bagaimana kita sebagai manusia bisa menemukan peluang dari adanya teknologi robotik, IoT, blockchain, AI, dan lain sebagainya untuk bisa memecahkan masalah-masalah tersebut. Kita bisa memulai dengan hal-hal yang kecil, dengan pengelolaan sampah di rumah, dengan penanggulangan banjir di lingkungan tetangga kita, dan lain sebagainya. Konsep 5.0 juga menekankan pada keberlanjutan. Baik keberlanjutan hidup dalam bidang sosial ekonomi maupun juga dalam persoalan budaya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, carilah peluang untuk membuat produk atau membuat layanan yang ramah lingkungan. Saya yakin Anda semua dapat mengadopsi konsep society 5.0 dalam kehidupan Anda sehari-hari. Karena di rumah, di kantor, di tempat publik, masih banyak terjadi permasalahan sosial yang belum ditemukan jawabannya. Dan teknologi jika dipergunakan secara tepat, bisa memberikan potensi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selamat belajar dan selamat berkarya. Terima kasih.